Halo guys kali ini kita mau mencoba Ketel Westling yang baru beli ini yang ada bunyinya kalau mendidih dia berbunyi nah ini ciri-cirinya ada tutupnya kemudian ada lubangnya kecil di sini ya kenapa kita harus beli yang ada bunyinya supaya kalau kita lagi terus air itu kan perlu waktu setengah jaman atau satu jam kadang-kadang kita suka lupa kalau apalagi mama yang lagi asik main HP suka lupa kalau lagi merebus air makanya kita perlu ini perempuan tetel yang ada yang bisa berbunyi kalau mendidih nah ini ada tutupnya dan lainnya ini pasti berbunyi kita akan coba ya kita akan isi air dulu isi airnya jangan terlalu banyak ya karena kita cuma mau nyoba ini kemudian kalau mau bunyi ini isi airnya jangan sampai full ya jangan sampai penuh jadi dia harus ada rongga di sini supaya ini ada ada udaranya karena bunyi itu dihasilkan dari udara yang bertekanan karena tertekanan air mendidih udaranya dia keluar dengan bunyi ya kita akan rebus dulu Oke kita tunggu Oke guys kita akan rebus jangan lupa dinyalakan kompornya ini bisa kita tinggal main HP atau main tiktok terserah oke ya ini bisa bunyi dia dari udara yang tertekan dan keluar dari sini bunyinya terlalu besar sih ya tapi lumayan lah nah inget ya kalau mau bunyi airnya jangan terlalu penuh sisakan dengan ruang udara untuk dia bisa berbunyi Oke guys Hai